Kita bergeser ke informasi lain, memanfaatkan waktu liburan bisa dilakukan dengan mengunjungi obyek wisata. Salah satunya, Pantai Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Meskipun ancaman aberasi dan juga rob, serta angin kencang, obyek wisata ini masih digemari pengunjung. Hal ini terbukti dengan tingkat kunjungan ke obyek wisata masih tinggi. Beginilah suasana Pantai Sendang Sikucing yang berada di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Wisatawan yang datang ke pantai ini kebanyakan berasal dari daerah sekitar Kabupaten Kendal, Batang, dan Semarang. Para pengunjung dapat menikmati pantai yang bersih. Ada yang sekedar duduk-duduk untuk menikmati keindahan, ada juga yang memanfaatkan depuran ombak untuk bermain air. Khusus untuk anak-anak juga dapat berenang di bibir pantai dengan pengawasan petugas. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja datang untuk bermain air karena ombak di lokasi ini cukup tenang sehingga tidak berbahaya. Kekreasinya, terus juga airnya laut yang tenang tapi bisa dijamah sampai ke tengah. Ya punya dengan ombak-ombak laut di sini lah mas. Ini pantai ini rekomendasi gak sih buat liburan ini bu? Ya merekomendasi juga ini. Karena untuk anak-anak kecil itu juga tidak terlalu bahaya sih mas dengan ombak-ombaknya segini. Meskipun ancaman abrasi dan rob serta angin kencang kerap terjadi, objek wisata pantai Sendang Sikucing masih digemari pengunjung. Menurut pengelola, tingkat kunjungan ke objek wisata masih cukup tinggi terutama saat akhir pekan. Dampak yang terjadi akibat abrasi adalah penyempitan pantai. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat pengelola untuk giat mencapai target pengunjung agar memenuhi pendapatan asli daerah Kabupaten Kendal. Pertanyaan kita hanya ke Sibu ya, ke Sibu terus ada menara juga. Tapi kita memang mengandalkan pantai alami aja. Pantai alami kemudian hanya kebersihan. Karena kita juga digelola oleh Pemda, sehingga untuk fasilitas-fasilitas ketika satu tahun sekali kan mesti ada penambangan. Sementara itu data dari pemerintah daerah terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sepertiga garis pantai di wilayahnya sudah terdampak abrasi akibat terjangan ombak laut. Kabupaten Kendal sendiri memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni 42 km. Untuk mengantisipasi abrasi, pemerintah setempat sudah membuat sabuk pantai yaitu penanaman pohon mangrum. Saat ini ada tiga lokasi yang sudah memiliki sabuk pantai, salah satu di antaranya adalah Sendang Sikucing. Eko Ardi, Kendal, Jawa Tegah Jawa Tegah